Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah menyelesaikan seluruh proses seleksi calon pegawai negeri sipil yang telah dimulai sejak 2019. Komisi 2 berharap seleksi CPNS tetap berjalan dengan terbuka, adil dan objektif, sehingga dapat menghasilkan CPNS yang berkualitas baik. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman mengatakan pandemi COVID-19 menghambat tahapan seleksi CPNS tahun anggaran 2019. Aminur Rohman menekankan Kementerian Pan-RB, BKN dan KASN tetap menyelesaikan proses tahapan seleksi CPNS dengan adil, objektif dan transparan. Komisi 2 ingin seleksi CPNS ini betul-betul fair, objektif, jangan sampai isu-isu yang berkembang selama ini. Ada peserta yang sudah dipastikan menisarat kemudian pada gilirannya setelah anulir. Nah hal-hal yang seperti ini, ini harus dipastikan oleh Kementerian agar ini tidak terjadi. Komisi 2 punya tanggung jawab secara konstitusi bahwa kita mengawasi kinerja Kementerian ini. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua mengatakan tahapan seleksi CPNS 2019 harus diselesaikan pada tahun 2020. Hugua berpendapat, selain harus segera menyelesaikan seleksi CPNS tahun 2019, Kementerian Pan-RB juga harus memastikan tenaga honorer K2 segera diproses menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin setelah ini, setelah ini Juni, Juli kan ini ya, berarti Agustus, September lah akan mereka selesaikan. Nah yang berkaitan dengan tenaga honorer khususnya K2 kan kurang lebih 430 lagi yang harus pemerintah selesaikan ya. Hilman Hidayat dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!